Hai semua selamat datang kembali di channel YouTube Senakinan sesuai dengan timeline hari ini aku mau share ke kalian semua resep serabi Solo ya ini adalah salah satu jajanan tradisional bikinnya mudah banget rasanya enak dan teksturnya lembut banget mau tahu cara kita buatnya seperti apa simak videonya sampai selesai ya jangan lupa subscribe like comment share channel YouTube Senakinan dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami selamat menonton langkah pertama masukkan 650 milis santan satu helai daun pandan dan seperempat sendok teh garam ini diaduk sampai santannya mendidih ya setelah santannya mendidih ini boleh dimatikan kompornya dan tunggu sampai suhunya hangat lalu masukkan santan hangat ke dalam blender satu sendok makan tepung tapioca satu butir telur 100 gram gula pasir setengah sendok teh ragi instan dan 250 gram tepung beras kemudian ini di blender jadi satu sampai semua tercampur merata dan tuang ke wadah yang lebih besar seperti ini ini didiamkan sekitar 30 menit atau sampai raginya berbuih sambil menunggu adonannya berbuih saya mau bikin santan kentalnya dulu masukkan 250 milis santan kental ke dalam panci satu sendok makan gula pasir dan satu helai daun pandan kemudian ini diaduk sampai santannya berbuih agar santannya tidak pecah setelah santannya berbuih ini boleh dimatikan dan tunggu sampai suhunya turun setelah adonannya berbuih ini boleh langsung dicetak masukkan satu jantung sayur kemudian sambil ditekan seperti ini untuk membuat rendanya kemudian ini ditutup sebentar lalu masukkan setengah jantung sayur santan kental ke atas adonan lalu tutup kembali sampai adonannya setengah mateng baru bisa dikasih topping agar toppingnya tidak tenggelam ya untuk toppingnya bebas ya disini saya pakai mesas saja lalu tutup kembali sampai gue surabinya mateng setelah sekitar 2 menit ditunggu ini surabinya sudah mateng ya boleh disisik dari yuk cetakannya ini saya pakai spatula silikon untuk mengeluarkan surabinya dari cetakan ini pelan-pelan saja biar surabinya tidak rusak untuk cetakannya ini saya pakai cetakan kue apemselong atau kue serabi seperti ini ya permukaannya seperti teflon jadi tidak perlu pakai minyak atau margarin jadi untuk tekniknya kurang lebih seperti itu ya ini dilakukan sampai adonannya habis untuk santan kentalnya ini boleh juga dimasukin setelah adonannya itu dituang seperti ini kalau teman-teman punya buah nangkai itu boleh juga dipakai topping biar aroma serabinya itu semakin harum untuk mempersingkat waktu boleh juga kue serabinya dicetak pakai cetakan kue lumpur itu ya teman-teman nah ini kue serabinya udah mateng ketika masih hangat ini rendanya atau pinggirannya yang berwarna coklat itu sangat crispy ya teman-teman seperti kue leker gitu dan ini tadi juga saya cetak pakai cetakan kue lumpur jadi lebih cepat matengnya sekilas memang mirip kue apem tapi kalau kue serabi itu teksturnya lebih lembut nggak padat gitu ya sekarang saya mau perlihatkan untuk teksturnya itu sangat lembut ya teman-teman jadi bukan mentah atau belum mateng ini lembut banget teksturnya juga empuk banget jadi untuk ciri khas serabi notosuman itu dia disiram pakai santan kental tadi ya kalau adonannya tadi belum berbuih sempurna dia tidak akan bisa dapat rongga seperti ini kalau teman-teman pakai cetakan kue lumpur itu takaran adonannya juga sama ya satu centong sayur sekarang saya mau cobain rasanya enak banget teksturnya empuk dan terkesan lumer gitu ya di mulut walaupun nanti kue serabinya udah dingin tapi teksturnya akan tetap lembut seperti saat dia masih hangat silahkan dicoba di rumah ya ini cara buatnya mudah banget dan bahan-bahannya juga mudah ditemukan sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe, like, komen, share channel youtube Zona Kinan dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih